Intro Haji Safriyadimanik, SH yang dikenal dengan Oyon Lahir tanggal 25 Januari tahun 1965 Beliau adalah Wakil Ketua DPRK AC Singkil dari fraksi Partai Nandro AC sejak 2021 hingga sekarang Safriyadi atau Oyon dikenal sebagai politikus sekaligus pengusaha ternama di wilayah Kabupaten AC Singkil Ia juga pernah menjadi pimpinan cabang Partai Bintang Reformasi AC Singkil pada masa itu Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRK AC Singkil periode tahun 2009 sampai tahun 2012 Sebagai pengusaha ia adalah Direktur dari CV Karya murni pada periode 1987 hingga 2004 Dan pemilik beberapa SPBU yang tersebar di AC Singkil dan Suburusalam Selain itu Safriyadi atau Oyon, pernah menjabat sebagai Bupati AC Singkil pada tahun 2012 hingga 2017 Ia juga pernah bergabung pada Partai Politik yakni Partai Bulan Bintang pada tahun 2009 sampai 2014 dan Partai Nandro AC atau PNA hingga sekarang Pengusaha sekaligus politikus itu memiliki istri bernama Hajah Habibatusaniyah Supriyadi Oyon lulusan sekolah dasar negeri Rimo tahun 1977 Tingkat sekolah menengah pertama atau SMP Negeri Singkil lulus tahun 1981 Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas SMA Safiatuddin lulusan tahun 1985 Kemudian di tahun 2002 beliau melanjutkan pendidikan sarjananya Di Universitas Amir Hamzah jurusan hukum Kita flashback sejenak sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati AC Singkil Pada rapat Plenokip AC Singkil pada tanggal 14 April tahun 2012 Menetapkan pasangan Safriyadi Dulmusrid sebagai pemenang Pilkada AC Singkil Pasangan ini meraih 19.30937,58% dari 51.379 suara sah Namun tidak berhenti di situ saja Lima saksi calon Bupati dan Wakil Bupati menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati yang keberatan yaitu Saksi pasangan Syafril Harahab, Yuli Hardin, Cuthairan Aranto, Jaminuddin Sofyan, Subkiyadi Zainal Abidin Dan saksi pasangan Sazali Saiful Umar Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati AC Singkil lalu menggugat Komisi Independen Pemilihan Kemahkamah Konstitusi Bugatan didaftarkan Rabu tanggal 18 April tahun 2012 Meskipun begitu Oyon bersama wakilnya Dulmursid tetap dilantik pada tanggal 17 Juli tahun 2012 Di Sidang Paripurna dengan masa jabatan tahun 2012 sampai tahun 2017 Ketua DPRK AC Singkil, Putra Arianto, se-sebagai pemimpin sidang Dan membuka acara persidangan pada pelantikan Bupati AC Singkil terpilih Lanjut flashback sejenak di tahun 2016 Komisi Independen Pemilihan AC Singkil Menetapkan empat pasang calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2017 silam Empat pasangan calon tersebut masing-masing Dulmursid Sazali diusung gabungan Partai Politik PAN, PKB dan PDI Perjuangan Lalu Putra Arianto Henry Syahputra diusung Partai Hanura, PBB dan PDA Berikutnya pasangan Safriyadi Sariman diusung Partai Golkar, Nasdem, PKPI dan P3 Terakhir pasangan Yakarim Munir Rusman Hasmi Diusung gabungan suara sah Partai Politik PA, Gerindra dan PKS Di sini kita tidak terlalu jauh membahasannya Tapi saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 15 Februari 2017 Selam beberapa bulan kemudian Tepat pada pada tanggal 6 April tahun 2017 Komisi Penetapan Independen Pemilihan AC Singkil Menetapkan Dulmursid dan Sazali sebagai pasangan calon terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati AC Singkil periode tahun 2017 sampai tahun 2022 Paslon nomor urut 3 Unggul dengan perolehan suara sebanyak 26.000 suara atau 42,99% dari total suara sah Sedangkan paslon nomor urut 1 Safriyadi Oyon, Sariman, SP menempati urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 23.352 suara Sementara, paslon nomor urut 2 Yakarim Munir, Rosman Hasmi Memperoleh sebanyak 8.675 suara Dan untuk paslon nomor urut 4 Putra Arianto, Hendri Syaputra Memperoleh sebanyak 2.454 suara Kembali ke tahun 2024 Safriyadi Oyon kembali bertarung dalam pilkada mendatang Dengan menggandeng mantan ketua pengadilan sekalipus putra terbaik sebagai wakilnya Hamzah Suleiman Maju calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Singkil Dalam pemilihan tanggal 27 November mendatang Untuk support channel ini jangan lupa subscribe dan tinggal jejak di kolom komentar Terima kasih